Bismillahirrahmanirrahim Saya buat sebuah karetus untuk memenuhi was mata kuliah History of Islamic Civilization Atau sejarah peradaban Islam Yang diampu oleh dosen kami Bapak dosen Muhammad Eko Sucipto Dalam makala ini Insya Allah pembahasannya adalah terkait perkembangan peradaban Islam di India Dalam makala ini Yang dihasilkan atar belakang kenapa harus ada pembahasan terkait perkembangan peradaban Islam di India Karena yang pertama adalah dakwah Dan yang kedua adalah perluasan wilayah Islam Dan Islam itu sendiri mudah diterima di India Dan tujuan makala yang dibuat adalah Untuk mengetahui perkembangan peradaban Islam di India Dalam aspek agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya Siapa saja yang terlibat dalam perkembangan peradaban Islam di India Dan faktor-faktor yang menguruskan peradaban Islam berkembang di India Dalam makala ini Pada bab kedua pembahasan Yang pertama adalah sejarah awal Islam di India Dijelaskan bagaimana India sekarang menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak kedua Dan juga dijelaskan bagaimana Kulaf al-Rashidin Di awal-awal kepemimpinannya Juga melakukan ekspansi peluasan peradaban Islam ke India Dan poin B adalah dinasti-dinasti Islam yang pernah berkuasa di India Yang mana adalah para pelopor utama peradaban Islam Salah satunya adalah dinasti Ghaznawi Yang dimulai pada tahun 962 Masehi Oleh seorang Turki Seorang perwira militer Bernama Al-Fatigin Selanjutnya dinasti kedua adalah dinasti Guriyah Pada tahun 1000 Masehi Yang merupakan dinasti kedua Pemimpin peradaban Islam di India Yang ketiga adanya Kesultanan Delhi Yang menjadi pusat peradaban Islam yang modern dan maju Yang dimulai pada 1206 Sambil dengan 1555 Masehi Pemimpin terkenalnya adalah Kutbuddin Aibak Yang memimpin dinasti Mamluk atau dinasti Budak Karena Kutbuddin Aibak sendiri adalah mantan Budak Yang diangkat menjadi sultan Selanjutnya ada Kesultanan Bengal Yang berdiri dari tahun 1336 Masehi Sambil dengan 1576 Masehi Juga banyak meninggalkan sejarah Baik itu arsitektur Dan kemajuan dari sisi ekonomi Pembangunan dan politik pemerintahan Yang kelima yang paling terkenal adalah dinasti Mughal Yang banyak melahirkan para cendikiawan-cendikiawan muslim Khususnya cendikiawan-cendikiawan muslim India Salah satunya adalah Zahiruddin Babur Nasiruddin Humayun Zahiruddin Akbar Dan salah satu yang terkenal juga Atau lebih dikenal Dengan karyanya yaitu Taj Mahal Yang banyak menguras biaya kesnegara adalah Syah Jehan Yang memimpin pada 1628 sampai dengan 1658 Dan juga Aurangzeb Memimpin terakhir dari dinasti Mughal Yang menjadi tokoh puncak keemasan dinasti Mughal Dan Islam di India Dan juga di poin C pada makalah ini Diterangkan bukti-bukti peninggalan peradaban Islam Di India Ada Humayun Tam Yaitu sebuah makam Dari Sultan Humayun Yang memimpin dinasti DLT II Dan juga ada Jama'at Masjid Merupakan salah satu masjid terbesar di India Selanjutnya ada Kutub Minar Ini adalah satu menara di satu komplek Yang terletak di India Dan juga berdiri di dekat menara tersebut Masjid Kuatul Islam Yang dibangun oleh pemimpin dinasti Mamluk tadi Yaitu Kutuddin Aibak pada tahun 1998 Yang terakhir yang paling terkenal juga adalah Makam Taj Mahal Yang mana dulunya adalah masjid Namun saat ini sampai sekarang Taj Mahal ini adalah satu makam Seorang istri dari Syekh Jehan Syekh Jehan Pemimpin Salah satu pemimpin Kesultanan Mughal Istrinya bernama Mumtaz Mahal Kurang lebih seperti itu Dan pada bagian bab ketiga penutup Menjelaskan beberapa kesimpulan Yang mana menyimpulkan terkait Siapa saja Apa saja Apa saja perkembangan Pada peradaban Islam di India Siapa saja yang berperan Kapan dan bagaimana saja Atau apa saja faktor-faktor Yang menyebabkan peradaban Islam Maju di India pada masa itu Dan Di poin B Diterangkan juga terkait Daftar Pustaka Atau referensi-referensi yang Pengarang atau penulis Pakai Baik Cikup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.